1, 2, 3, 4 Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra Kali ini kita akan review mesin impact driver dari brand Stanley Tapi ini bukan barang yang baru rilis ya, atau barang yang baru keluar Memang saya beli dalam keadaan baru, masih tersegel semua Tapi impact driver ini sudah ada dari tahun 2012 Kalau sekarang tahun 2023 berarti umurnya sudah 11 tahun Cukup lama Ini resiko ya, kalau beli barang seperti ini ada resikonya Jadi kalian harus hati-hati Kenapa? Karena ini adalah barang cordless atau yang menggunakan baterai Baterai kalau tidak di charge dalam jangka waktu yang lama, biasanya rusak Nah ini bagaimana nih? Apakah saya dapat barang zonk atau tidak? Kita lihat sama-sama ya Nah untuk kemasan produknya sendiri, ini koper yang bagus ya Material bahannya bagus Di sini ada gambar produknya, ada beberapa keterangan untuk speknya juga Nanti kita akan bahas secara terprinci aja Langsung saja kita unboxing Kita lihat nih apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian Oke, yang pertama di sini ada buku petunjuk penggunaan Yang masih berbahasa, kita lihat sama-sama ya Ya ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya ya Sepertinya ya, saya kurang paham juga Ini ya, ada buku panduannya Ada ini untuk service center locaternya ya Yang pasti tidak ada Indonesia di sini ya Tidak ada Indonesia di sini Lalu ini ada kartu garansi Ada kartu garansi, jangan berharap garansi ya teman-teman ya Karena untuk Stanley yang ini, ini tidak dikeluarkan oleh Black & Decker Indonesia Atau Stanley Black & Decker Indonesia Jadi ini nggak tahu keluaran mana ya Dan sebelumnya ini sudah saya uji Dan benar, saya dapat satu baterai yang zonk atau yang rusak ya Nah ini dia, baterainya rusak Udah saya bongkar juga, saya lihat apakah ada yang terbakar atau tidak Ternyata tidak ada ya Jadi memang waktu di charge itu Dia indikator dari chargerannya ini menyatakan baterainya rusak teman-teman Lalu kita dapat chargeran nih ya Kita di sini dapat dua baterai ya Yang satunya terpasang di unitnya nih Ini saya sudah coba sebelumnya ya Pada saat barangnya datang Baterainya masih bisa teman-teman Jadi yaudah lah, nanti saja saya charge pada saat saya review Ternyata, setelah saya coba lagi, udah nggak bisa lagi Nah ini dia, unitnya seperti ini Cakep ya, cantik Cantik, warnanya itu warna abu-abu hitam Ada eksen kuningnya sedikit Uh, saya suka nih warna seperti ini Terlihat garang ya, terlihat laki banget ya Untuk wheel quality-nya Yang pertama, chargerannya Chargerannya ini, ya ini Stanley Bahannya nggak akan main-main ya Ini material bahannya bagus, plastiknya Terlihat solid Dan untuk finishingnya rapi sekali Detail-detailnya mantap Bahasanya ini bahasa Korea atau bahasa Mandarin Saya nggak tahu ya teman-teman Ini kayaknya bahasa Korea sih Ini ya Ya brand global nggak mungkin Material bahan yang digunakan kaleng-kaleng ya Ini sudah pasti bagus untuk material bahannya Lalu untuk baterai Nih baterainya juga terlihat premium sekali ya Ini kalau saya mau bandingkan ya Dibandingkan dengan Stanley keluaran terbaru Ini terlihat lebih mewah ya Untuk material bahannya atau finishingnya Nih ya Cakep ya Nah ini unitnya Wih, keren Suka sekali saya ini bentuknya Warnanya juga mantap ya Oh ini kita dapat bit obeng lagi Dapat bit obeng lagi ternyata ya Untuk material bahannya Untuk anvil ini Dari metal pastinya Disini ada bumper karetnya Gearboxnya ini coran aluminium Lalu untuk bodinya Semuanya adalah plastik ya Plastik yang di finishing dengan Warna abu-abu seperti ini Keren sekali Dan untuk mereknya ini masih tempelan Ini juga tempelan Finishingnya rapi ya Untuk grip karetnya ini enak ya di tangan Mantap Kita lihat nih Apakah responsif atau tidak Triggernya responsif ya Forward and reverse nggak ada masalah Selanjutnya untuk fitur Nah ini untuk fitur yang pertama Di bodinya ini ternyata ada magnet Untuk menempelkan bit obeng ya Nih magnet Dia nempel Nggak akan jatuh Nih ya Magnetnya Lalu untuk anvilnya Sudah quick release pastinya Ada forward and reverse Putaran kanan Putaran kiri Dan apabila posisinya di tengah Dia akan mengunci triggernya Lalu disini ada LED light Tidak ada indikator baterai ya teman-teman ya Tidak ada indikator baterai Disini juga ada bell clip ya Bell clipnya ini bisa dipasang di Sisi bagian kiri Atau sisi bagian kanan Tergantung kalian nyamannya dimana ya Oke untuk fitur Saya rasa standar ya Cuman ya ada catatan Tidak ada indikator baterainya Untuk spesifikasinya Langsung saja ya Kita uji menggunakan Alat ukur yang saya miliki Untuk uji spesifikasi Yang pertama kita akan lihat disini Berapa output yang dihasilkan oleh chargeran Dan ternyata chargerannya Menggunakan ini ya Stacker yang pipih Kalian harus beli adaptornya lagi Sudah menyala ya Chargerannya Standbynya di angka 0,5 watt Langsung saja kita lihat Ini mengecas Berkedip berwarna hijau Untuk outputnya di angka 32,3 watt Lumayan kencang ya Ini baterainya kapasitasnya adalah 1300 mAh Baterainya lumayan kecil tapi nih Nah Ini baterainya Seperti ini ya teman-teman ya Untuk BMS nya seperti ini Ini kalau kita cas Dia akan berkedip-kedip ya teman-teman ya Dia akan berkedip-kedip Seperti ini nih Menandakan baterainya rusak Nah Ini ya Indikatornya menyatakan Baterainya rusak Sangat disayangkan ya Sekarang kita akan cas lagi Baterainya sampai full Nanti kita akan uji Untuk RPM Oke Untuk baterainya sudah terisi full ya Sekarang kita uji RPM Kencang ya teman-teman ya Di angka 2427 RPM Kalau kita lihat spek tertulisnya Ya sudah sesuai lah ya Disini tertulis 2500 Untuk bobot dengan baterai Di angka 1,80 Ya kita bulatkan saja menjadi 1 kg ya Oke Saya dapat satu catatan ya teman-teman ya Jadi untuk Anfill dari Impact Driver Stanley ini Tidak bisa masuk Untuk Bit obeng yang 2 kepala Atau 2 sisi seperti ini Kalau pun bisa masuk Dia nggak akan bisa mengunci dengan sempurna ya Nih seperti ini Ini kalau kita tarik Bisa dia Jadi harus menggunakan Bit obeng yang Seperti ini nih Yang hanya punya satu mata Nah kalau yang ini nih Kita pasang ya Kita pasang Langsung mengunci Oke Untuk uji performa disini Ini saya akan menyekrup pada Kayu meranti batu ya Saya akan menyekrup dengan Sekrup-sekrup kecil terlebih dahulu Sekrup 2 inci Nggak ada masalah ya Ini untuk Pukulan impact-nya sendiri sih Ini seperti Makita TD110 Mirip-mirip Untuk feels Pukulan impact-nya Oke Satu temuan lagi ya Kalaupun kita gunakan Yang Belakangnya flat Seperti ini Atau yang hanya punya satu sisi Ini juga harus pendek ya Harus pendek seperti ini Kalau panjang Seperti punya Makita ini Ini juga Nggak bisa mengunci Teman-teman Kita coba ya Nih Nah ini nggak ngunci dia Caknya nggak ngunci Jadi kalau kita tarik Bisa Jadi harus pakai pendek Seperti ini Nih Nah ini langsung mengunci ya Oke Kita akan uji menggunakan Skrup besar Yang seperti ini Kepala X10 Millimeter ya Ini panjangnya 2 inci Medianya masih sama Kayu meranti batu Sampai jumpa Oke Nggak ada kendala Berikutnya Agak lebih berat Menggunakan skrup Dengan panjang 12 cm Ini Kepalanya kita pakai PH3 ya Medianya masih sama Terima kasih sudah menis Nggak ada menis Mamping Terima kasih sudah menis News sells Oke sampai tuntas Sekali lagi Sampai jumpa Sudah mulai ngos-ngosan Tapi masih bisa ya Kita keluarkan ya Iya Gak sanggup Gak sanggup ya teman-teman ya Gak sanggup Panas juga ya mesinnya ya Gak sanggup teman-teman Oke sekarang kita ukur suhunya dulu ya teman-teman ya Pada ventilasinya 48 ya Pada gearbox 47 Pada baterai Baterainya 45 derajat celsius Gimana kita lanjut lagi aja ya Dengan skrup yang lebih besar Biar ketahuan nih bagaimana performa aslinya Saya rasa sih ini kendala baterainya ya Karena baterainya ya seperti yang kita lihat tadi Dari tahun 2012 Umur baterainya udah 11 tahun ya Sudah lama Jadi saya rasa ini kendala baterai Kita coba lagi aja ya Kita tunggu baterainya dingin dulu Kita coba dengan skrup besar ya Skrup dengan panjang Ini sekitar 13 atau 15 lah Kurang lebih seperti itu Ini hexnya 13mm Untuk kepala hexnya Medianya masih sama ya Gak mampu ya Enggak teman-teman ya Enggak mampu Sebenarnya baterainya juga habis ya Baterainya juga habis Enggak mampu Kita tunggu Baterainya penuh dulu Atau gimana ya Kita cas dulu baterainya ya Oke kita lanjut lagi ya Ini baterainya sudah saya isi Sampai full Apakah mampu nih ya Kayaknya gak mampu ya teman-teman Ya Gak mampu teman-teman Gak mampu Ya Jelas gak mampu ya Untuk masukin skrup seperti ini Yang besar Gak mampu teman-teman Oke Supaya kita Tidak terlalu cepat Menyimpulkan Sekarang saya akan coba ya teman-teman ya Saya akan coba Masukkan skrup ini Menggunakan D-Walt 12V Yang motornya sudah Brushless Nah kalau ini nanti Gak mampu ya memang Kemampuan impact driver 12V Ya seperti itu ya teman-teman ya Kita akan coba masukin Ya Kalian lihat sendiri ya Kalian lihat sendiri D-Walt juga gak mampu loh Ya Gak mampu ya Ini kalau kita paksain Bisa ngerusak impact drivernya Jadi memang Kemampuan impact driver 12V Ya seperti ini ya Seperti ini teman-teman Nah beda dengan Ini Impact driver Yang menggunakan baterai 20V Jelas beda Kita coba nih ya Oh patah kan Ini patah nih Sampai patah Nih Ini memang cengkraman Kayunya Keras Karena ini kayu Meranti batu Kayu yang keras Dan juga Torsinya Jadi memang gak mampu ya Torsi dari impact drivernya Karena Hanya menggunakan Baterai 12V Nih 20V Langsung patah Jadi jangan Langsung menyimpulkan Bahwasannya Kalau dalam pengujian saya Ini gak mampu Untuk memasukkan Scrub sebesar ini Ya belum berarti Atau belum tentu jelek ya Ya karena memang Kemampuannya Ya segitu Oke itu tadi ya teman-teman ya Sudah disaksikan bersama-sama Bagaimana saya mengulas Mesin impact driver ini Kurang lebih seperti yang kalian saksikan Berikutnya saya akan menceritakan Pengalaman saya Menggunakannya tadi Ini murni opini pribadi Kalau kalian punya pandangan Atau pendapat yang berbeda Gak jadi masalah Dituliskan saja Pada kolom komentar Oke impact driver ini Saya dapatkan dengan harga 810.000 rupiah Harga 800.000an Untuk sebuah Stanley Bisa dikatakan Murah Ini build qualitynya Jempolan Fiturnya Gak ada masalah ya Bekerja dengan baik semua Lalu untuk performanya Juga sudah standard Mesin impact driver 12V Untuk feels penggunaannya Ya mirip-mirip Dengan Makita TD110 Nah ini worth it Kalau Ya ini worth it Ada catatannya Ini worth it dibeli Kalau kalian dapatkan Barang yang normal Tidak cacat seperti saya dapatkan ya Baterainya satu cacat Kalau dapat yang normal Yang semuanya bekerja dengan baik Saya rasa 810.000 rupiah Itu sangat-sangat worth it Untuk dibeli Kalau kalian mau beli Link pembeliannya ada Pada kolom deskripsi Tapi Bagi kalian yang memang Butuh mesin impact driver Untuk bekerja Apalagi kalian yang memang Sangat-sangat perlu Saya tidak menyarankan Membeli barang yang Umurnya sudah 11 tahun Resikonya terlalu besar ya Teman-teman ya Resikonya terlalu besar Iya kalau kalian dapatkan Baterai yang normal Kalau tidak kan Ya 810.000 Sama saja dengan Buang-buang uang Apalagi Ini kan barangnya Sudah lama ya Umurnya ya Sudah 11 tahun Ketersediaan spare partnya Juga dipertanyakan Bukan saya bilang Gak ada ya Tapi dipertanyakan Sulit untuk mendapatkan Spare partnya Tapi bagi kalian Yang mau ambil resiko Silahkan ya Link pembeliannya Ada pada kolom deskripsi Kalau kalian mau beli Nah bagi kalian juga Yang suka koleksi power tools Saya rasa Ini cocok lah Untuk jadi barang koleksi ya Karena ini termasuk barang yang antik ya Sudah jarang kita temukan Di pasaran Jual unit baru Seperti ini Oke ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Seputar impact driver ini Bisa dituliskan pada kolom komentar Saya Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!